Dari yang saya ketahui, dari sistem pendidikan para ulama-ulama kita terdahulu Yang pertama yang diajari kepada anak itu adalah adab dan akhlak Karena dengan adab dan akhlak itulah yang akan memberikan manfaat dari ilmu yang dia punya Karena hari ini, sistem pendidikan sebagian orang tua yang memiliki niat yang baik Yang memiliki niat yang mulia Agar si anak bisa menghafal Al-Quran, agar si anak bisa menghafal hadith Agar si anak mengerti agama dengan segala bab-babnya Sehingga bab masalah adab, bab masalah akhlak itu tersampingkan Yang penting sudah berapa jus hafalannya? Oh sudah sekian jus, sudah sekian jus, sudah sekian jus Akhirnya anaknya hafal Al-Quran 30 jus tapi gak punya adab, gak punya akhlak Tidak akan memberikan pengaruh apa yang dia hafal Ya makanya sistem pendidikan orang-orang non-Islam justru mereka mengambil dari Islam Dari yang saya ketahui Itu pendidikan di Jepang Ya dari SD itu anak-anak itu cuma diajarin bagaimana cara ngantri Ya bagaimana cara punya adab, cara punya akhlak Ya tidak membuli dan lain sebagainya Setelah nanti SMP baru mereka lebih diberikan materi-materi Ini kan sebenarnya metode dalam agama kita Ya makanya disebutkan orang-orang yang hadir di majelis Imam Ahmad Ribuannya yang lebih banyaknya adalah mendengar melihat adab dan akhlak Imam Ahmad Sebagian kecil yang mereka membelajari fikir dari Imam Ahmad Ya makanya tapi walhamdulillah kebelakangan ini Sekolah-sekolah teman-teman dari ahlu sunnah sudah mulai Sekolah karakter Jadi ini yang perlu ditanamkan Tidak suka membuli, tidak suka mengejek orang Ya kalau ada misalnya di sekolah anak dia agak gemuk Atau kulitnya hitam, atau kulitnya keribu Atau misalnya giginya boneng, mohon maaf Ya dididik, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek Ya ini merupakan ciptaan Allah Ini merupakan apa yang Allah kehendaki pada dirinya Karena sekolah-sekolah yang sudah dianggap sekolah Islam Bahkan sekolah sunnah Penyakit-penyakit buli ini masih banyak Tidak sedikit anak-anak tidak mau lagi sekolah Karena dia selalu dibuli di sekolahnya Inilah tugas dari para guru Dan tugas dari ibu-ibu dan bapak-bapak Tanamkan kepada anak ini merupakan akhlak yang sangat jelek membuli ini Orang kafir saja memerangi Ya akhlak ini, apalagi kita sebagai seorang muslim Disinilah fokus Lebih baik dia menghafal Qur'an Lebih baik dia hanya hafal dua jus Tapi dia punya akhlak yang baik Daripada dia menghafal 30 jus Tapi dia tidak punya akhlak yang baik Perhatikan, nasihat ibunya Imam Malik rahimahullah Makanya Imam Malik dikenal dengan akhlaknya kewibawaannya Seperti yang saya sebutkan tadi Ya Fata'lam min samtihi Belajarlah kau dari Adabnya Imam Malik Akhlaknya Imam Malik Sebelum kau mau belajar hadis dan mau belajar fikir Jadi saya Menasihati diri saya Dan juga kepada para ibu-ibu Atau juga para teman-teman yang punya sekolah Ini pertama yang diajarkan kepada anak Adab akhlak Jangan digenjot hafalannya Jangan digenjot hafalan hadisnya Sudah belajar di pondok misalnya Pulang atau belajar dari pagi sampai siang Sore ngambil lagi guru Untuk melancarkan hafalan Anak-anak itu zamannya zaman main-main Kita saja sudah tua disuruh belajar Kayak gitu bisa stres Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di masa kecilnya Ini calon nabi Kan begitu Ketika disebutkan dalam seh muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Datang meleka Jibril untuk membersihkan hati beliau Disebutkan waktu itu Rasulullah sedang bermain Ini calon nabi Ini calon Rasul Yang namanya anak-anak ada masa bermain Bukan berarti dilepas bermain-main seperti itu Ada masanya dia bermain Ada masanya dia belajar Ya si bapak Hari minggu Hari sabtu hari ahad Dia jalan-jalan naik sepeda Gowes Atau mancing cari hiburan Anaknya disuruh hafal Quran hari minggu Anaknya disuruh dicari guru pengajar hafal Quran Dari pagi sampai sore Orang tua aja butuh hiburan Jadi betul Niat kita untuk menjadi anak yang baik Anak yang soleh Anak yang menghafal Quran Toi baik Tapi harus ada porsinya masing-masing Ya ada saatnya dia menghafal Ada saatnya dia bermain Karena ketika anak-anak itu Dari semenjak kecil sudah dipaksa untuk belajar Ya masih SD sudah masuk pesantren Coba baik Ya saya sedikit ada cerita Guru saya Syekhuna Syekh Abdullah Marei Pernah ke Indonesia beberapa kali Kemudian beliau datang ke sebuah pesantren Beliau melihat anak-anak kecil Umur-umur SD gitu Ini kata Syekh siapa Ini santri Santri ya Syekh Santri kan nginat Kata Syekh Ah ilah ilah Kurang lebih lah ya Orang tuanya gak sayang sama anaknya Umur SD sudah dimasukin ke pesantren Anak SD itu perlu dicium Perlu dipeluk-peluk sama ibu sama ayahnya Ya perlu selalu bersama ayah dan ibunya Nanti kalau sudah umur SMP atau SMA Baru dimasukkan ke pesantren Jadi jangan salah Jangan salah apa Jangan salah siasat Makanya banyak anak-anak dari kecil dia sudah masuk pesantren Ya karena ibu-ibunya dan ayahnya Pengen menjadi seorang ini seorang itu Akhirnya masa umur dia sudah 17 tahun Jenuh bosan Akhirnya udah jadi orang awam Jadi awam udah Walah sholat walah semuanya Ya jadi biarkan si anak bersama orang tua Ya tetapi tugas ayah dan ibu besar Ketika anaknya di rumah Dia harus punya waktu dengan anaknya Nanti sudah tamat SMP baru cari pesantren Mungkin pesantren gak perlu jauh-jauh lah Yang dia bisa datangi setiap Jumat Yang dia bisa berjumpa dengan anaknya setiap Jumat Supaya terus ada komunikasi dengan orang tua Sehingga dia tidak jenuh Tidak dengan kondisi yang saya sebutkan tadi Saya tidak mengatakan gak boleh ya Cuman saya mengatakan banyak kondisi-kondisi Anak-anak yang dari kecil dia masuk pesantren Yang jauh dari kecil saya yang seorang ibu Ketika dia umur sudah 17 tahun Dia bosan, dia jenuh